Halo sahabat sekaligus Kalian penasaran kan kita lagi dimana? Saat ini kita lagi di Bogor Di daerah Ciawi Kita akan mengekspor Suasana malam yang disini Kita apa sih? Suasana malam di kota Bogor ini Ikutin kami ya Halo Bang Selamat malam Selamat malam nih Dengan siapa? Biasa Bang Kita sedikit penasaran nih daerah sini Oh iya boleh Tentunya boleh dengan senang hati Kita sedang berada di Ciawi Lebih tepatnya Desa Banyarwangi, Kampung Cibolang Boleh? Mau saya antar untuk Lihat-lihat situasi Ya boleh Lihatannya sini Oke Serang ga Karena dia gelap Di sana gelap Lampunya mati Gak 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 Ya Gak 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 Makanya kalau tidak ada pohon di bangku ini kelihatan lebih lama garis misteri apa aja sih yang ada di daerah sini coba kita akan cari tahu lebih dalam lagi dari warga sekitar sini tentukan saat ini kita udah ketemu dengan Bapak dengan Panger Aje Om jadi dukun SAP channelnya Honor Channel guys ini salah satu menulis sini dan dia tahu seluruh kan bisa dari awal-awal mula tempat ini dan sekarang seperti apa saya akan cerita kupas tuntas buat guys ensus dimanapun berada untuk sahabat garis semua jadi kita harus ceritakan dulu ini dulunya gak ada jalan yang tadi kita jalan itu gak ada sebelumnya gak ada jalan toh itu semuanya itu adalah perkebunan plus juga kayak masih hutan bukan belantara sih tapi kayak hutan yang memang belum di jam orang belum jarang orang sekali lewat jarang orang yang berani lewat apalagi malam hari nah kita akan persingkat lagi setelah itu ada perubahan dalam artian adanya pembangunan perumahan akhirnya dibukalah jalan ini tapi banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang memang sulit dikena oleh nalar kita seperti halnya tadi kita tuh pas nanjak itu tuh pak jembak pas tadi naik gitu itu ya kalau bisa kalau itu klakson masih klakson terkadang itu suka motor suka mati ya kalau untuk bicara sosok-sosok jahit yang menguasai disini mungkin banyak sekali yang jelas kembalikan kepada kita masing-masing kita masing-masing tidak ada tujuan mengganggu karena kita beda dua alam tapi yang penting mah kita jangan mengusik-musik lah kalau namanya juga ya kalau orang diusik bukan orang makhluk diusik kita juga manusia kalau diusik kan pasti marah ya intinya kita masing-masing juga terkadang sosok perempuan sosok perempuan terus ada juga sosok bisa dikatakan yang kayak apalagi lah banyak lah pokoknya yang takutnya ini kita ngomong begini ada lagi ngeri 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 guys sekarang kita sama pemula soalnya ngeri ngeri takutnya kita udah ngomong muncul berabe ya kan mendingan kita ya mungkin guys kita taulah yang umumnya seperti itu ada disini lengkap lah komplit ada semua yang terpenting tidak mengganggu selama juga kita mengganggu masing-masing jadi lebih tepatnya kayak kebun yang gak terawat dalam artian ya kalau bahasa itu garung garung itu memang gak diurus jadi masih banyak pohon gede-gede terus juga yang memang gak ditanami orang memang dia tumbuh alami gitu sebelumnya ya setelah ada kemajuan ke arah kesini semakin kesini ada membuat perumahan akhirnya ya mau tidak mau harus buka akses yang ini yang yang diambil ya yang paling ya itu pas tadi pokoknya itu yang yang kita sebut ini belum umumnya banyak kisah-kisah lah tapi matahata warga sekitar luar biasa aneh kita selalu lagi tempatnya mana aja yang kita bisa datang 2 malam mulai berasalah buat saya juga ini udah berat kepala bukan berarti ini apa ya beratnya memang ya sedikit banyak saya merasakan ada berselipuran gitu tapi yang gak mengganggu masing-masing oke kita selalu detail lagi detail lagi yuk tetap ikut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 酷 jadi saya kalau mau dibanggangin pakai pakai apa gitu Biar udah kelihatan banget kita Harusnya bawa tali tadi Untuk kita ini Udah belum Ini belum hadir Cuman temen Masih kelar ini Ini udah habis Ini udah habis Biar ini kita tapakin kemakan Pasing Oke sahabat sekadis Ini kan penelusuran kita malam hari ini Banyak yang sekali kita bisa ambil hikmahnya Dari kejadian-kejadian masalah dulu Yang ada di sekitar sini Kita bisa ambil hikmahnya ya Bang Betul Kita ambil hikmahnya Jadi intinya Bang Intinya kita sebagai manusia Kita harus fokus Jadi manusia Jangan suka mengganggu Di alam lain Udah lah masing-masing Jangan suka kita ingin kepo ya Ingin melihat penampakan atau apa Ngeri Kalau udah ada mah Sebenernya kalau aslinya mah Pasti lumayan ngeri juga Intinya jangan saling mengganggu lah Kita beda dua alam Masing-masing lah gitu Kita fokus dengan kita aja yang manusia Intinya seperti itu Karena kita lebih sempurna Membiasa itu dibandingkan dengan mahluk kita Yang lain Mending Terus semangat Sahabat garis Oke sahabat garis Demikian penelusuran kita malam hari ini Semoga banyak hikmahnya Kita hanya bertakut kepada yang kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Dan semua makhluk di muka bumi ini Jangan saling menjaga Jangan saling mengusik Terima kasih sahabat garis Sampai jumpa di video berikutnya See you bye Bye